Polda Bangka Belitung mengejar kapal penyeludup yang berupaya berrobos perairan wilayah Kabupaten Ogan Komaring Ilir, Subatera Selatan. Pengejaran juga dilakukan dengan menggunakan helikopter. Inilah detik-detik pengejaran oleh petugas Jutpol Air Polda Bangka Belitung dengan menggunakan helikopter. Terhadap speedboot atau kapal cepat yang diduga, tengah menyelundupkan barang dan memasuki wilayah Kepulauan Maspari, Kabupaten Oki, Subatera Selatan. Dalam pengejaran ini, kapal hantu menerobos masuk ke dalam lahan bakau sebelum dihujani tembakan oleh petugas Jutpol Air yang sedang patroli menggunakan helikopter. Ditemukan adanya speedboot yang dicurigai berwarna hitam dalam kecepatan yang tinggi sehingga dikejar oleh petroli menggunakan helikopter oleh Polda Bubble. Dan akhirnya speedboot tersebut mengarah ke pantai dekat Pulau Maspari. Kemudian speednya masuk sampai ke dalam menabrakkan speednya ke semak belukan yang ada di sana. Dan saat ini untuk speednya sudah ditemukan, disitu tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba maupun minuman keras yang biasanya diselundupkan. Menurut Kapolres Oki, AKBP Alamsah, Palu Pesi, dalam pengejaran ini satu kapal speedboot sudah diamankan. Namun para pelaku masih dalam pengejaran pihak Polda Bubble bersama Polres Oki. Dari Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan.